Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pihak manajemen POS Indonesia Palangkaraya telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk penyesuaian waktu jam pelayanan kepada pelanggan, seperti pola shifting kepada karyawannya. PT. POS ini kan masuk dalam perusahaan esensial yang diizinkan untuk tetap beroperasi di masa PPKM. Terkait dengan PPKM ini, kami menyesuaikan jam layanan mulai Senin sampai Jumat, kami kurangi jadi sampai dengan jam 6 sore, jam 18. Kemudian terkait juga dengan Dinas Karyawan. Dinas Karyawan kita shifting, jadi supaya tidak datang berbarengan. Pelanggan kator POS di Palangkaraya menilai layanan yang diberikan di masa PPKM turut mendukung layanan di sektor esensial, yakni sektor yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan. Dari segi pelayanan saya sangat pelayanan dengan baik, dan dari segi pelayanan fasilitas juga sangat baik juga, meskipun saat ini lagi kondisi PPKM. Saya berharap pandemi ini cepat berlalu aja sih, supaya kondisi jadi normal sedia kalah dulu. Maksud pelayanan-pelayanan di pelayanan ya? Ya, amun pelayanan lainnya saya rasa bagus juga, meskipun terkendala, ada penyakatan segala macam. Terkait hari dan jam pelayanan di masa PPKM, pihak POS Indonesia Cabang Palangkaraya telah mengurangi jam layanannya. Agar layanan tetap berjalan maksimal pada hari Senin hingga Jumat, POS Indonesia membuka pelayanan hingga pukul 6 sore, dan di hari Sabtu hingga pukul 2 siang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara Muartakat. Terima kasih.